Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel Tani Asik Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jarak tanam yang ideal dan bagus untuk digunakan pada tanaman daun bawang Nah jarak tanam ini itu sangat diperlukan mengingat apa yang kita targetkan teman-teman semuanya Apakah kita target panen itu berapa bulan misalkan kita pakai target tanam 3 bulan Target tanam 2,5 bulan itu jarak tanamnya harus kita sesuaikan Jangan kita target 3 bulan kita gunakan jarak tanam yang sempit Terus kita target panen 2,5 bulan kita gunakan jarak tanam yang lebar seperti itu tidak pas Maka jarak tanam ini kita perlukan untuk melihat target yang kita Seperti itu teman-teman semuanya Ini tanaman saya usia sekitar 50 hari teman-teman semuanya Ini sudah mulai terlihat nampak besar Bisa teman-teman lihat nampak besar Sudah ada anakan yang 3,4 ini berapa ini? Ini ada 4, ada anakan yang 3, ada juga yang masih 1 Ini 3 ini, 23 ini mau mencapai 4 Ini usia 50 hari teman-teman semuanya Nah jarak tanam yang saya gunakan untuk tanaman daun bawang ini adalah kurang lebih Itu 15 cm teman-teman semuanya Kita bisa lihat kurang lebih 15 cm Ini 15 sampai 20 cm teman-teman semua 15 sampai 20 cm Karena target tanaman saya ini akan panen sekitar umur 2 bulan setengah Jadi disini umur 2 bulan setengah sudah panen Tidak sampai 90 hari atau 100 hari Nah maka tidak perlu kita pakai jarak tanam yang terlalu lebar Untuk target panen yang segitu Kecuali teman-teman ada target panen 3 bulan Maka kita perlu jarak tanam itu antara 20 sampai 25 cm Karena kalau kita panen 3 bulan anakannya akan semakin banyak Kalau jarak tanamnya cukup 15 cm nanti dia terkesan hanya tinggi Anakannya tidak banyak teman-teman Rugi kalau kita panen 2-3 bulan tapi jarak tanamnya 15 cm Tapi kalau kita target panen itu 2 bulan setengah Kita cukup jarak tanam itu 15 cm sudah cukup teman-teman Nanti ini segini kurang lebih dan ini segini kalau normal Nah itu pas untuk masa panen 2 bulan setengah Atau mungkin kurang lebihnya 70 hari teman-teman semuanya Nah ini ini mupuk 1 kali ini tanaman yang pertama Terus yang disana pokoknya sedikit lebih kecil Karena ini kemana tanamnya tidak sekali tanam selesai Jadi ada yang selisih dari tanaman yang ini itu ada 1 hari Disana ada 2 hari ada yang selisih 3 hari Yang paling ujung itu selisih kurang lebih 4 hari Jadi tanamannya lebih kecil Nah seperti ini ya Jadi untuk mengenai jarak tanam itu kita harus bisa memperkirakan gitu teman-teman Kalau saya saya pakai jarak tanam 15 cm karena panen 2 bulan setengah Saya hitungannya karena hitungannya itu dalam 1 tahun saya bisa tanam itu 4 kali daun bawang ini Nah sedangkan kalau misalnya saya harus panen 3 bulan Artinya saya dalam 1 tahun lahan ini Lahan ini hanya bisa saya tanami 3 kali Saya hitungannya seperti itu teman-teman Terus karena disini harganya juga tidak stabil Kalau harus ngotot dipanen 3 bulan Sedangkan harga saat ini tinggi Ya harus cabut teman-teman Gitu Kayak gini Ini Usia 50 Dan harga disini teman-teman Untuk di bulan Ini bulan Bulan 4 Di bulan 4 ini Mencapai 15 ribu ke atas teman-teman Terakhir saya jual itu harganya 15 ribu Terus stok sudah habis Dibuat bibit semua Sekarang kurang tahu berapa Tapi saya jual kemarin 15 ribu Katanya sekarang naik khusus daun bawang Tetapi untuk sayuran yang lainnya malah turun Karena efek dari Covid-19 teman-teman Ini bisa lihat Saya tanamnya Rata seperti itu Nah Kita lihat Saya mau coba Kemarin mencoba untuk meneliti Saya gunakan jarak tanam yang sangat rapat Memang berbeda teman-teman Ini kita lihat Jangan jarak tanam 15 Sudah terlihat kekar ya teman-teman Terlihat kekar Bahasanya kekar Yang disini ini Baru sekitar Berapa hari Dua puluhan hari Kalau tidak salah Baru sekitar 20 hari Rumputnya belum dicabut Nah Saya akan tunjukkan Punya saya yang sudah coba Untuk tanam rapat Usianya sama dengan yang pertama tadi Nah Ini Jarak tanam yang terlalu rapat Seperti ini teman-teman Ini usianya sama Dengan yang pertama tadi Tetapi bisa teman-teman lihat Jarak tanam yang terlalu rapat Itu tanaman tidak kekar Teman-teman semuanya Cenderung kecil Dia kurang cahaya Akarnya Yang di bawah ini Sudah bisa dipastikan Dia sudah saling bertemu Jadi Akar yang sudah saling bertemu Otomatis Dia akan rebutan nutrisi Di dalam tanah Sehingga pertumbuhan Cenderung Kurang Teman-teman semuanya Ini sangat rapat Ini paling 10 cm Tidak ada teman-teman Tapi tidak apa-apa Ini sebagai media Percobaan saya 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 tanam satu gulut ini Sehingga Untuk tanam selanjutnya Saya sudah tahu Kalau terlalu rapat Itu tidak bagus Ini bisa teman-teman lihat Ini bisa buat rekomendasi Tanam Jangan terlalu rapat Idealnya 15 cm Teman-teman ya Idealnya 15 cm Nah Beda kan teman-teman Ini segini Secara tanam Yang disana ini 15 cm Segitu Berbeda Ini tanaman lebih dahulu Dan sana itu Baru Perbedaannya itu Disana lebih Kekar Disini Masih Kecil-kecil Cenderung dia Batangnya kecil Kalau dipanen juga Nanti Beratnya juga Tidak maksimal Tonasinya Tidak maksimal Teman-teman semua Oke Mungkin itu Penjelasan saya Kali ini Mengenai jarak tanam Gunakan jarak tanam Yang ideal Untuk Mendapatkan Hasil yang maksimal Teman-teman semuanya Jangan Kita Jangan terlalu tertutup Berpikiran Kalau tanamannya Banyak Apa enggak Hasilnya banyak Bukan seperti itu Teman-teman Jarak tanam penting Jarak tanam yang ideal Benar Tanamannya itu Sedikit Tetapi dia Kita menang Di bobot Seperti itu Jarak tanamnya Terlalu rapat Benar tanamannya Banyak Kita boros Di bibit Tetapi untuk Bobot itu Tidak ada Teman-teman semuanya Sebagai petani Kita harus melihat Seperti itu Jangan terlalu Tertutup Pemikirannya Oke Terima kasih Teman-teman semuanya Sudah menyaksikan Intinya Kita Pintar-pintar Untuk melihat Kita mau panen Berapa bulan Kalau 2 bulan Setengah Saya sarankan Itu Ukuran 15 cm X 15 cm Kalau teman-teman Target panen Itu 3 bulan Sampai 100 hari Silakan gunakan 20-25 cm Jarak tanamnya Seperti itu Penjelasan Tadi sudah saya jelaskan Di awal Oke Terima kasih Itu Bapak saya Lagi sulam Untuk tanaman yang Mati Disulami Oke Teman-teman semuanya Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Subscribe Like dan komen Video ini agar Video ini terus berkembang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax